70-an Pak, tapi karena ada yang angkat, karena ini pesawatnya ada yang cancel Kemudian, bahkan ada pendaftar yang juga mungkin agak murah, Pak, karena duit belum ada, ini kan oke Jadi, tapi semangatnya, semangatnya sudah jelas ini, tuh, angkat pada ini Dan, saya surprise kepada Valitia ya, bukan karena kekuanya cantik ya Tapi, ini keberadaan kita di sini, di dalam kegiatan depa Ini benar-benar, itu di kota Semarang Apa suatu kebetulan, apa memang direncanakan ini Ini kenapa demikiannya, karena kita tahu kota Semarang Kota yang masyarakatnya, sekudar yang ada di sini, itu menghargai peradabannya Saya sengaja pakai taksi dari bendara itu, jalan-jalan di kota Lama Bagaimana masyarakat di sana masih memaknai makan ada di berjadikan restoran Ini kenapa, masyarakat mengungkap itu, memaknai darah di sini, ayo, orang-orang saja Nah itu, saya kira, bisa dibagi sebuah bulu ya Pak Kuala Dindas Bagi kita dari hari dulu, untuk kenebarannya ini Jadi, tepuk tangan untuk nyawa tengah ya, saya Jadi, sebagai sebuah bulu, Pak Jadi, saya akan belajar banyak mungkin Nah, terkait dengan EVA sekarang, ini ya Ini juga merupakan yang strategis ya, menurut kami ya Kenapa demikian, di saat kami ingin membuka lapak Arkenas membuka lapak ya Dalam bagian, hasil-hasil riset kita itu Kita kemudian, apa namanya, untuk dimaknai oleh masyarakat Dan ini memang mendapat apresiasi Bukan dari kalangan kita saja Tapi, sebelum Bapak Menteri ya Saya berterima kasih, karena sebut-sebut daripada Pak Kambalipang Nah, pada saat ini pun, saya berterima kasih Pada Pak Kambalipang, karena Sebelumnya, kita bikin tema yang sangat sederhana ya Jadi, evaluasi hasil penelitian arkeologi Mungkin dengan, ingin membahas tentang koneksitas Anda sebetul, tapi apa kata beliau Walaupun beliau, istilahnya tidak banyak di kebudayaan Tapi beliau menyarankan ini, judulnya itu Jadi, Pak Kambalipang kita ini memang benar-benar sangat memaknai Bahkan mencintai dan diskusi tentang kebudayaan ini Apalagi dengan arkelas, bukan berbicara tentang benar-benarnya Tapi prosesnya Bahkan saya lidahaya, ditari dengan Pak Kulpurman Ada satu yang saya bisa garis bawah Kenapa Indonesia bisa mundur? Lalu, jadi bicarakan dari arkeologi Mundur baju kulturasi Itu hebatnya Jadi, saya sangat senang sebenarnya Disambut dalam kegiatan ini Dengan kata-kata-kata Mbah Mbah, kabaripang Nah, kita mengandungi tema Dalam kegiatan ini Seperti yang terungkap itu Muka memakni dan mengundai peradaban Dan membangun pembangunan desain peribadi Dan nanti akan dipahas juga Jadi, tema-tema yang tentunya Kita akan kaji itu Itu bersumber dari isu-isu nasional Kita coba mengangkatnya Kemudian, menjadi target pekerja ke depan Isu kebenekaan Kembali timat Kemudian Eksplorasi arkeologi di daerah teruang Muadanya nanti ke rumah para Dan juga nanti Akan dikitarakan melalui koleksitas Antara lembaga Nah, itu Hal yang penting Memang ada pertanyaan Pak Prof Apakah Yang dipicarakan ini Meninggalkan tujuh tema Dua plus Ini Pak Badan Kita punya tema Dari kegiatan arkeologi itu Jadi sebanyak Tujuh tema Tambah plus Tua Krisilah Kita bisa meninggalkan sama sekali Itu adalah dasar Dari Mengangkat tema Tema Hanya sekarang Karena Harus disespaikan dengan Isu-isu nasional Kepentingan publik Artinya kita harus Bersinergi di situ Kalau mempunyai Gara kekanan Itu tentunya Harus mengikuti kekanan Boleh kali begitu Jadi oleh karena itu Dan itu pun memang Mengangkat Pada peradaban kita sendiri Seperti kebenekaan Itu hasil-hasil penelitian kita Memang sebagian besar Angkat-ngkat budaya Masyarakat Masa lalu Yang mengindikasikan Adanya multikultur Kemudian Apa namanya itu Kekayaan alam pikir Jadi kekayaan alam pikir itu Banyak sekali Seperti salah satu contoh Sistem Sumba Di Bali Sistem Ulu Di Kerawak Apa namanya itu Yang di bawah itu Saya lupa ya Kemudian sistem Tunggu di Itu semua Agar-gara kita Tidak ada Unsur-unsur Etikitas mudanya Menunjukkan Ciri-ciritas masing-masing Dari budaya Garis Itu sebagian Ciri yang saya tahu Mungkin nanti Akan dibahas Banyak Di dalam Hian dan Sederhana Boleh Oleh itu Selain Ada sekalian Bahwa Negara Memang Harus ada Di seluruh Kilosof Dan kita Dari Arkenas Punya Kewajiban Untuk melakukan itu Mewakili Negara Tentu Budaya Mengangkat Carakter Ebenomen Penguatan Carakter Bansa Dari Teruntur Budaya Dari Akar-akar Budaya Masyarakat Apalagi Dari Raya Terluah Itu Mengajak Masyarakat Baya Bangkit Dengan Budayanya Supaya Pemuatan Carakter Mereka Salah Satu Tentu Mungkin Ini Di Perbatasan Malaysia Itu Saya Dapat Informasi Ada Di Balak Memang Banyak Dari Negara Tentu Isilahnya Sudah Melirik Kesalah Ya Mungkin Adalah Karena Di Dalam Perbatasan Kita Itu Membanyak Putul Untuk Budaya Yang Memuat Lepaskan Kediat Kisah Dari Dimiliki Orang Orang Lain Karena Saya Pernah Berbicara Oleh Kedugaan Malaysia Disitu Sudah Ada Pembunyukan Nusantara Jadi Yang Pemasukan Yang Memasuki Informasi Informasi Kemudian Nilai Dari Perhadapan Sebanyakkan Rekan-rekan Kita Di Indonesia Nah Ini Parangkali Yang sering Saya Disiskusikan Di Balak Sama Kasar Ini Baru Sari Balak Terima Mas Itu Terlalu Luas Untuk Yang Kediatan Mungkin Didekan Menjadi Pemikiran Untuk Mencubuhnya Balak Balak Baru Mungkin Disitu Jadi Yang Demikian Kita Harus Mengangkat Peradaban Peradaban Kita Seperti Seperti Dan Ini Bukan Baru Kita Angkat Sebenarnya Memang Sudah Dari Dulu Mengenai Nilai-nilai Habar Itu Tapi Setia Kita Mengangkat Kebijakan Kebijakan Rekomendasinya Itu Kebijakan Kita Yang Kini Habar Yang Tidak Berkelanjut Tambah Itu Mungkin Berangkat Kita Berangkat Di Bukan Tepat Sehingga Tidak Sampai Nah Kemudian Dengan Berantanya Kita Di Balikban Dengan Menghidupkan Program Rumah Peradaban Sebagai Media Untuk Interaksi Yang Selesai Kementerian Masyarakat Kita Disupport Oleh Balikban Saya Betul-betul Trenyuh Karena Diberikan Keempatan Untuk Membawakan Misi Trobosan Di Hadapan Menteri Dan Menteri Langsung Merespon Dan Melayu Malah Diterus Nantinya 2016 Rumah Peradaban Harus Diterjakan Secara Maksimal Di Seluruh Nilayah Tersentara Dan Yang Perlu Diingatkan Bahwa Nantinya Rumah Peradaban Itu Adalah Persubheng Daripada Informasi Bahan Materi Yang terkaitan Pengayar Untuk Bahan Dajar Kuih Kuru Jadi Walaupun Itu Mungkin Kedepannya Gocok Tulap Nilai Keadaban Jadi Yang Sejalan Dengan Ekosistem Budaya Itu Kita Perlu Tingkatkan Bahan Dari Karena Salah satu Contoh Bagaimana Ebus Mencipta Lagu Enem Uyanku Laut Bagaimana Dia Bisa Membius Masyarakat Dari Kisah Sampai Tua Itu Ngerti Lagu Nah Bagaimana Mungkin Dengan Kepali Bang Itu Mungkin Kita Merahul Nelai Peradaban Masalah Itu Untuk Kepentingan Masyarakat Untuk Kepentingan Di Dunia Pendidik Kemudian Yang Teru Menjadi Perhatian Juga Saya Langsung Bertanya Kepali Bang Mungkin Secara Langsung Ya Kalau Audion Ini Kesempatan Yang Baik Dan Tentunya Mungkin Dari Rekan Makanya Ada Sesia Nantinya Bincang Angat Dengan Perbalik Bang Banyak Hal Yang Tanya Ini Saya Langsung Tentunya Teru Sebenarnya Kita Di Arginas Itu Mungkin Kedepan Peradaban Itu Menyanyikan Semacam Program Konservasi Peradaban Untuk Edukasi Sebagai Peradaban Menyanyikan Kenapa Kenapa Gargan Menyanyikan Karena Salah satu Contoh Di Bali Itu Ada Green School Sekolah Itu Yang Sekolah Itu Adalah Expatria Orang Asing Materinya Adalah Labuntarium Alam Tentang Supat Tentang Trin Masyarakat Biasa Tidak Di Sekolah Di Kerama Dia Yang Punya Nanti Lama-lama Bisa Orang Balik Tau Trin Kerama Tapi Orang Asing Yang Tau Itu Salah Satu Contoh Mungkin Saja Di Daerah Kerawak Yang Kemarin Dikemenani Oleh Pak Pak Rumah Dalam Pendidikan Kemedikaannya Itu Itu Penuh Dikonservasi Peradamannya Sebagai Nanti Media Apa Namanya Itu Peragak Pendidikan Untuk Anak Sekolah Bagi Alam Untuk Mempelajari Sistem Supat Yang Kenali Setul Ulun Ulun Dan Rumah Tradisional Selain 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 Sehingga Itu Merupakan Langkot Karyum Untuk Poli Alam Sekolah Apalagi Kerawak Sebagai Kota Moderna Nanti Misailah Kalau Itu Bisa Dimunculkan Dengan Sumpet Air Ini Sumpet Green Kenyan Itu Alangga Apa Namanya Menarik Saya Kira Konservasi Peradaman Seperti Alat Teraga Itu Menjadi Pemikiran Kita Bersama Untuk Diterjadikan Apa Namanya Program Kedepan Di Rumah Peradaman Karena Banyak Baik Sistem Sawak Baik Sistem Pengelolaan Tentang Yang Ditangani Sekolah Kenapa Utara Bisa Terbakat Itu Bisa Ditar Itu Nanti Dibicarakan Diskusi Peradaman Saya Kira Yang Itu Perlu Semacam Program Konservasi Beradaman Sebagai Alat Peradaman Itu Mungkin Nanti Di Pergimakan Ada Bekian Yang Saya Sampai Kampak Sudah Saya Maaf Kalau Ada Yang Hilah Dan Sekali Lagi Saya Berterima Kasih Kepada Bani Tiana Yang Tentunya Masih Banyak Pekerjaan Belakang Yang Belum Selesai Acara Ini Mudah Mudahan Pemikiran Baik Datang Dari Segala Pujud Sehingga Mesukses Acara Ini Dan Dari Mohon Kesediaan Badan Nanti Memberikan Rahan Sekaligus Membuka Acara Ini Dan Meluncing Rumah Peradaban Jadi Rumah Peradaban Ini Ikonnya Bukan Arkenas Saja Sekarang Ikonnya Bukan Balintang Tapi Kemendiru Saya Mau Pangan Yang Jadi Ini Membuka Apresiasi Apresiasi Yang Diberikan Oleh Pendidikan Pendidikan Dan Pendudayaan Karena Saya garisbawahi Dalam tata Kutip Pak Anies Pembilang Melindungi Proses Bukan hanya melindungi Peradaban 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 Alanggapainya Kalau Hasil Karya Kita Itu Dimanai Masyarakat Anak-anak Kita Membaca Kita Tentang Nilai Peradaban Demikian Wabilah Topik Walidaya Wassalamualaikum Walaikum Warahmatullahi Barakat Om Santis Terima kasih Kepada Bapak Ima Negriya Atas Sambutannya Bapak Ibu Dan Kekan Pada Hari Acara Selanjutnya Adalah Pengarahan Kepala Badan Pendidikan Dan Pengembangan Kementerian Pendidikan Kebudayaan Bapak Insinyur Toto Subriano PHB Yang nanti Akan Segera Dilanjutkan Dengan Acara Puncak Pada Seri Hari Ini Yaitu Pembukaan Evaluasi Hasil Penelitian Arkeologi Dan Lancing Rumah Peradaban Di Persilah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat Suri Salam Sejahtera Berkita Semua Om Swastiastu Yang Saya Hormati Bapak Kepala Pusat Perlindungan Arkeologi Nasional Pak Madi Selamat Bapak Kepala Dinas Kejadian Dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah Yang Selamat Pak Ses Talibkan Profesor Siman Juta Profesor Druman Siman Juta Profesor Dr. Bagio Prasetyo Mudah-mudahan Ada Disini Profesor Nani Arkanti Mese Dr. Titi Surti Nas Titi Dr. Soni Yudisano D.I.E. Dr. Bampang Budi Tomo Dr. Jat Mekong Bapak Ibu Semua Kepala Balai Arkeologi Seluruh Indonesia Para Peserta Evaluasi Hasil Pendulikan Arkeologi Nasional Dari Seluruh Indonesia Dan Tidak Lupa Yang Saya Banggakan Adik-adik Dari Sesua SMA Betul SMA Negeri 14 Semarang Yang Sangat Saya Banggakan Alhamdulillah Saya Terus Terang Bangung Kali Ini Secara Formal Bersentuhan Dengan Bapak Ibu Yang Menangani Arkeologi Nasional Jadi Saya Senang Ketika Arkeologi Masuk Kedalam Lingkungan Badan Penelitian Dan Pengembangan Pendidikan Dan Budaya Sehingga Penelitian Arkeologi Nasional Tidak Kehilang Tempat Jadi Sekarang Ini Pusat Penelitian Arkeologi Nasional Sudah Kembali Ketempat Dimana Seharusnya Dia Berada Kalau Tadi Saya Dianggap Bapak Kandung Saya Bertanya Tanya Bapak Tirinya Yurus Siapa Mungkin Selama Ini Kemana Mana Ikut Bapak Tiri Sedang Mencari Bapak Kandung Baru Tahun 2015 Menemukan Bapak Kandung Ternyata Ada Di Balibang Dekat Sekali Kenapa Yang Menemukan Bapak Kandung Karena Kebetulan Organisasi Kementerian Pendidikan Dan Semua Kementerian Yang Lain Sedang Melakukan Penataan Organisasi Dulu Di Sekjen Sebelum Di Balibang Saya Juga Di Sekjen Begitu Mendengar Bahwa Main Business Cross Business Dari Arkeologi Arkenas Ini Ada Penelitian Maka Langsung Saya Berpikir Tempat Dia Di Balibang Dan Oleh Cara Itu Mudah Mudah Ini Berkah Berkah Bagi Kita Semua Bagi Arkenas Bagi Balibang Bagi Kementerian Dan Yang Paling Kenting Keberadaan Bar Kenas Kembali Ke Balibang Atau Masuk Ke Balibang Ini Nanti Akan Bermaknai Semakin Bermanfaat Untuk Menjalankan Visi Dan Misi Kementerian Pendidikan Dan Budaya Saya Membaca Mengungkap Mencintai Peradaban Untuk Membangun Insan Berkarakter Yang Menjadi Tema Seminar Kali Ketika Melihat Benda 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 Yang Dikali Dari Situs Kemudian Dipasang Di Nusio Nusio Bisakah Kita Memberikan Pengajaran Pembelajaran Kepada Hati-hati Kita Sesuai Bahwa Inilah Cermin Dari Perjualan Cermin Dari Perjalanan Hidup Bangsa Kita Perjalanan Hidup Negara Kita Dimana Sekarang Kita Ini Tinggal Apakah Kita Ketika Melihat Sintus Ketika Melihat Peninggalan Peradaban Itu Kita Hanya Melihat Itu Sebagai Sebuah Benda Bisakah Kita Kira-kira Merekonstruksi Jangan Dulu Jutaan Tahun Yang Lalu Ratusan Ributan Yang Lalu Puluhan Ribut Tahun Yang Lalu Kira-kira Seperti Apa Perih Kehidupan Peradaban Nenek Boyang Paralelur Kita Kemudian Kalau Kita Tinggal Di Jaman Sekarang Yang Sama-sama Kita Jalan Bisakah Kita Membayarkan Kira-kira Ratusan Tahun Kedepan Jutaan Tahun Kedepan Seperti Apa Angat Turun Kita Apakah IPEG Nanti Suatu Saat Akan Menjadi Fosil Yang Digari Dan Dipelajari Oleh Anak Buyut Cicik Kita Setelah Ribuan Kurang Rambu Rambu Jutaan Tahun Yang Akan Datang Nah Kalau Kita Melihat Bahwa Arkeologi Tidak Sekedar Benda Tidak Tidak Sekedar Barang-barang Yang Kita Kakui Di Museum Maka Situs Situs Itu Tidak Sekedar Angkanya Terlihat Ketika Kita Melihat Situs Marilah Kita Hidupkan Kita Bangkitkan Imajinasi Anak-anak Kita Siapapun Yang melihat Bahwa Itu Merupakan Cermin Bahwa Itu Gambaran Peradaban Bangsa Bangsa Kita Dengan Itu Dalam Saya Pertanya Pada Prof Ruman Dengan Melihat Situs 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 Kiranya Kita Bisa Melihat Pergerakan Peradaban Kita Apakah Pernah Kita Satu Saat Pernah Mau Maju Tapi Karena Perang Misalnya Atau Karena Petron Apapun Yang Gaksat Bencana Alam Kemudian Mundur Lagi Kembali Ketitik Adil Kemudian Mulai Tangkit Lagi Gunan Mundur Lagi Sementara Bangsa Lagi Barangkali Mulai Gari Titik Awalnya Maju Terus Termasuk Bangsa Yang Dutuk Apakah Kita Termasuk Bangsa Dutuk Apakah Kita Sebenarnya Kena Selesial 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 Sehingga Kita Selesial Yang Selesial 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 Ketika Melihat Ageologi Marilah Kita Gunakan Sebagai Pembangkit Imajinasi Anak-anak Kita Untuk Berjermin Masa Lalu Dan Untuk Kira-kira Mengungkap Gambaran Yang Sehingga Kita Bisa Memudihara Masa Gini Jangan Kita Merusak Masa Gini Kalau Kita Tinggal Diingin Sepe Kembali Ke Zaman Peradabannya Tidak Maju Marilah Kita Masa Gini Jangan Kita Membakar Hutan Jangan Kita Merusak Apa Yang Kita Melih Yang Baik Baik Karena Kita Akan Kembali Undur Dan Membangun Lagi Dari Dek No Marilah Kita Gunakan Arkeologi Peninggalan Peninggalan Sebagai Sumber Pembelajaran Yang Sangat Berguna Bagi Anak Kita Senang Kembali Ke Balik Karena Kami Ingin Mengajak Anak Nasib Terjadi Salah Satu Pancahidra Dari Kementerian Pendidikan Dan Pendidikan Dan Balikbang Adalah Pancahidranya Kementerian Anak Harus Menjadi Bagian Dari Pancahidranya Kementerian Gak Boleh Alien Gak Boleh Menjadi Barang Asik Menjadi Kelompok Asik Di Kementerian Pendidikan Dan Budaya Balintang Agnas Harus Orang Yang Pertama Mendengar Sesuatu Tentu Sesuai Dengan Fungsinya Orang Yang Pertama Melihat Sesuatu Sesuai Dengan Fungsi Angkologinya Sehingga Fungsi Strategis Antis Strategis Dari Kembalinya Agnas Dalam Balintang Insya Allah Nanti Akan Bisa Memerahkan Secara Artur Secara Optimal Apa Yang Menjadi Tugas Tugas Atau Core Business Dari Agnas Saya Tanya Mengenai Gunung Padang Dimana Dari Pandangan Agnas Ternyata Sekarang Tidak Nah Itu Persoalan Yang Controversi Selalu Ada Tidak Tidak Usah Dipelucing Seandainya Anda Bila Mencari Solusi Nah Itu Intinya Bahwa Kita Gunakan Peradaban Masa Lalu Sebagai Cermin Kita Bliara Masa Ini Ayo Kita Peradaban Depan Yang Dua Saya Ingin Mengampaikan Pada Kawan-kawan Visi Misi Kementerian Pendidikan Yang Harus Sama-sama Kita Sebar Kalau Akenas Dengan Tugasnya Diantaranya Yang Menjadi Objek Adalah Situs-situs Peradaban Masalah Tetap Saja Kor Bisnis Kita Tidak Lepas Dari Visi Misi Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Apa Visi Dan Misinya Lalu Kita Baca Teranggali Sudah Ternah Anda Yang Sudah Kenal Membaca Sayang Tadi Saya Cari-cari Powerpoint Tidak Tidak Jadi IPEC Sayang Mudah Benar Saya Ingat Pak Mande Yang Visi Kementerian Adalah Terbentuknya Insan Pendidikan Dan Kebudayaan Beserta Ekosistemnya Yang Berharap Dilagasi Dengan Semangat Gotong Loyok Terbentuknya Insan Pendidikan Dan Kebudayaan Beserta Ekosistemnya Yang Dilagasi Dengan Semangat Gotong Loyok Karakter Apa Salah Satu Karakter Apa Yang Penting Yang Harus Kita Bangun Tadi Didekankan Kalau Kita Belajar Dari Anggolom Di Semua Tempat Indonesia Ternyata Keberagaman Pluralism Itu Sudah Menjadi Tradisi Sudah Menjadi Peragaman Kebudayaan Bangsa Kita Nenek 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 Keberagaman Dan Kita Lihat Sekarang Kita Beragam Tidak Tidak Hanya Dari Keliatannya Tidak Hanya Dari Apa Ada Sekian Bahasa Ada Sekian Lebih Banyak Lagi Dialek Lebih Banyak Lagi Sungguh Bangsa Menempat Negara Yang Seperti Jadi Keberagaman Ini Bukan Sesuatu Yang Balu Bukan Sesuatu Yang Kita Alami Sekarang Saja Tetapi Ini Memang Sudah Terbukti Dari Peragaman Masalah Maka Karakter Beragaman Bila Merupakan Salah Satu Karakter Yang Harus Menjadi Fondasi Di Dalam Pembangunan Manusia Indonesia Bapak Bapak Ibu Pendiri Bangsa Kita Sadar Adanya Keberagaman Beragaman Oleh Nama 17 Tahun Sebelum Merdikah 1945 Pada Tahun 19 28 Yaitu 17 Tahun Sebelum Negara Yang Terbentuk Para Pendiri Bangsa Sudah Menyadari Bahwa Keberagaman Itu Memang Menjadi Ciri Khas Menjadi Karakter Budaya Bangsa Oleh Bagaimana Itu Untuk Bisa Membangun Bangsa Maka Keberagaman Ini Harus Dipersatukan Dengan Satu Bangsa Komitmen Untuk Membangun Satu Bangsa Komitmen Untuk Menggunakan Satu Bangsa Komitmen Untuk Memiliki Satu Tanah Air Indonesia Komitmen Itu Lahir 17 Tahun Sebelum Negara Terbentuk Dan Ini Tidak Ada Bangsa Manapun Yang Berani Komitmen Satu Bangsa Satu Bahasa Satu Tanah Air Sebelum Negara Ada Selain Indonesia Dan Dari Mana Kok Saya Menyakin Mereka Belajar Arteologi Saya Menyak Yakin Mereka Berani Yakin 17 Tahun Sebelum Negara Itu Ada Bahwa Ciri Kasbangsa Kita Itu Gebrakan Ada 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 Di Dalam Situs Situs Arteologi Saya Diteritakan oleh Pak Pak Mandiri Di Gua Halimau Disini Tercerpik Keberakan Ketika Melihat Disitu Tidak Sebenar Oh Ya Baga Dulu Disitu Sudah datang Sampai Malaysia Ada Melayu Ada Turunan Cina Ada Arab dan Sebagainya Disitu Cermin Kebangsaan Cermin Bahwa Penyakitan Sejak Dulu Karena Dari Berakan Ini Salah Satu Kata Jadi Sehingga Kita Kalau Kemudian Gotok Pelotoan Urusan Perbedaan Agama Yang Biasanya Terjadi Klas Apalagi Perbedaan Suku Apalagi Perbedaan Kebiasaan Perbedaan Rasan Itu Sesungguhnya Menyimpang Dari Tuntunan Peninggalan Leluhur Kita Nilai Nilai Lunggul Yang Si Sun Sudah Ditinggalkan Polingan Lalu Pendidikan Insan Yang Berkarakter Insan Pendidikan Dan Yang Berkarakter